bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kedalutan rakyat salam kedalutan rakyat saya mau berbicara masalah adanya aplikasi mypertamina kemudian kalau kita isi menurut informasi yang lagi viral nih kan bagaimana harus dengan aplikasi atau kemudian kalau nanti sebenarnya tidak terlalu sulit ada barcode yang bisa di print dan kemudian ditampilkan. Menurut kak Gepul gimana dikalkan? Luar biasa ya rakyat saya kira selama ini terus menerus merasa dipermainkan oleh cara-cara yang tidak elok lah dalam pandangan rakyat. Bagaimana bisa saya katakan seperti itu? Kan sudah tahu hari ini tuh pandemi bisa dikatakan usai. Tapi kan ketika untuk move onnya lagi ini kan banyak sekali yang kesulitan. Tidak bisa bergerak seleluasa sebelum pandemi. Artinya roda perekonomian kita masih sangat terbatas. Kita baru mau beranjak. Kemudian ada kenaikan pertamak sih. Ini kan buat orang-orang yang di level menengah yang sudah turun menjadi level bawah menjadi sangat kesulitan. Kemudian setelah itu konon katanya pertalite juga mau dinaikkan. Sekarang cara untuk beli pertalite harus dengan aplikasi. Aplikasi mypertamina. Saya coba juga kang itu masuk. Itu berhasil sih masuk mypertaminanya. Tapi ketika saya mau coba download mypertamina, tiga kali kalau nggak salah gagal. Gagal lagi. Saya nggak tahu nih apakah karena seluruh Indonesia ini akses bersama-sama nggak kuatin gitu. Jadi ngedown gitu. Tapi akhirnya setelah pindah lokasi ke rumah waktu sebelumnya lagi di Polwil Tabes. Di rumah berhasil. Berhasil. Cuman itu tadi pas ternyata pembayarannya hanya satu pilihan link aja. Nggak ada dana. Nggak ada OPPO. Nggak ada yang lain-lain. Wah ini terlalu poli nih. Terus konon katanya disitu ada saya juga belum menyimak dengan begitu detail. Ada biaya admin seribu. Itu memang dirasa tidak terlalu berat barangkali ya kalau seribu tambahannya. Tapi coba dikalinya. Jutaan. Kali jutaan pengguna. Luar biasa itu. Cara mengeruk uang dengan fantastis. Iya betul. Semalam tadi Kang. Saya coba antri BBM. Lagi antri. Lagi panjang. Bapak-bapak ini ada di depan saya. Bapak-bapak ini dengan motor kendaraannya dia. Ya maaf ya kan ya. Terlihat memang lebih 10. Oke. Kemudian ya saya lihat pun dia coba keluarkan HP. HP-nya bukan Android Kang. Saya antara bimbang rasa bersalah juga dengan yang ngantri. Tapi saya lihat kasian sih Bapak. Kalau dia harus ngantri ke belakang. Saya coba kasih Wak. Silahkan Pak. Saya bilang. Jadi akhirnya dia di depan Kang Jarod. Saya kasih celah dan Alhamdulillah yang lain tidak komplain. Karena si Bapak itu seperti kebingungan kan. Dia celingak-celinguk mau balik udah mular. Tapi dia kan masuk tuh tiba-tiba ada di celah saya kan. Saya bilang silahkan Pak. Saya bilang. Alhamdulillah tidak ada yang komplain kan. Tidak ada yang komplain. Setelah saya lihat disitu saya lihat juga di Pertailite kan. Yang ini Pertailite-nya saya sama yang Pertamax. Motor. Masih motor. Masih motor Kang. Ada mobil. Itu semua penuh Kang. Ya. Mobil motor dan saya lihat Pertamax-nya motor itu hanya tiga orang Kang. Tiga pengendara. Sementara Pertailite itu ngular. Saya berpikir. Ini ngular karena memang dari perubahan Pertamax ke Pertailite atau karena memang lumayan. Ini hampir setengah setengahnya kan. Dari 7 ribu berapa sampai ke 12 ribu berapa kan. Saya lihat. Oh luar biasa juga nih. kalau sampai harus ngantri. Memang sebenarnya kalau mau cepat-cepat Pertama Kang. Ya. Ngantriannya hampir nggak ada lah. Tuh. Nah kalau misalnya di Pertailite jelas sudah nggak ngular tadi. Termasuk si Bapak tadi. Ya saya kira yang terutama bagi rakyat sih sebetulnya ini merepot kan. Kerepotannya begini kan. Orang kan belum semuanya terbiasa dengan aplikasi. Betul. Pakai handphone ya WA udah aja gitu kan. WA YouTube udah gitu. Nah ini banyak yang ragu-ragu seperti kakek yang tadi Kang Jarod ceritain. Ya saya ceritain tadi. Dia mau pilih Pertamax barangkali uangnya terbatas. Dia mau ke Pertailite mengular. Akhirnya dia kebingungan gitu. Nah kebingungan-kebingungan ini banyak dirasakan oleh rakyat kita juga hari ini ketika akan menggunakan aplikasi. Tapi bukannya itu jadi sebuah ini Kang. Mungkin-mungkin ya Kang ya. Kalau tadi bicara oke lah fine. kalau kita berbicara terhadap lanjut usia ya. Kalau kita lihatnya dari tadi yang sempat saya singgung di awal. Kalau memang misalnya ternyata ini bisa jadi sebagai sebuah kemajuan. Karena orang jadi tinggal akses-akses-akses by Android gitu kan. Menurut Kang gimana? Ya sebetulnya itu bagus. Sangat bagus. Ini eranya teknologi. Tapi yang menarik buat saya ini pertanyaan menggelitik saja. Ini beli bensin saja harus sudah pakai aplikasi. Kok nyoblos masih pakai dus kardus gitu. Terus kardusnya masih digemok pula gitu. Oh gitu. Kan lucu gitu. Jadi ada standar ganda dari pemerintah yang bagian seperti ini ketika rakyat harus melakukannya hampir setiap hari ini dipersulit gitu. Tapi ini momentum besar yang hanya terjadi lima tahun sekali. Kok nggak pakai e-voting? Kan kalau mau fair gitu. Pemilu nanti pakai e-voting dong. Betul. Kan e-voting itu udah kita bahas kan di beberapa video sebelumnya. Itu luar biasa. Itu bisa mengkat puluhan triliun dana pemilu. Bisa dialokasikan pada wilayah-wilayah yang jauh lebih berguna untuk peningkatan UMKM dan seterusnya gitu. Dan dari sisi keamanan suara kebocoran suara kebocoran data itu jauh lebih aman. Karena ada pengamannya dari berbagai lini gitu. Tidak seperti yang secara manual ini kita nggak tahu di TPS aman apakah di berikutnya aman atau tidak. Apakah di berikutnya aman atau tidak gitu kan. Dan kita tahu Pilpres kemarin kan diwarnain dengan banyak kecurangan dari kedua belah pihak. Bisa jadi mungkin kan kalau misalnya diliarikan ke e-voting kreativitas para KPU akan terbatas kan. Kreativitas apa? Kreativitas mereka. Kan kardus, dagang, itu kan kreativitas kan. Iya benar-benar. Itu akan menghilangkan miliaran puluhan ratusan miliar uang yang akan diterima oleh para pengusaha-pengusaha yang pengusaha kardus. Itu kan itu jadi sebuah apa ya bisa jadi mungkin polemik bagi orang lain tapi peluang bagi satu yang lain. Betul. Iya, iya. Itu samalah kayak misalkan kemarin banyak yang mempertanyakan 2.800 pekerja Holy Wings ini gimana dong? Ini harus tanggung jawab. itu kan sebetulnya bukan soal utama. Soal utamanya kan Nabi Besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu kita teladani yang begitu kita hormati itu dilecehkan dengan cara-cara yang tidak patut. Ini penghinaan besar. Intinya kan disitu. Nah, persoalan 2.800 ini ini ekses bawaannya yang bukan harus kita anggap tidak penting bukan, tapi ini yang utamanya yang harus jadi perhatian. Kalau ini diperhatikan, persoalan ini tidak akan terjadi. Betul, betul. Terus gimana yang 2.800? Ya, jawabannya kan bisa kita bandingkan dengan cara-cara pemerintah memberikan kebesaran hati buat rakyat-rakyat yang di PHK. Iya. Ayo kreatif yang tadi Kang Yerod bilang ayo kreatif cari celah yang lain. Ya, begitu juga lah. Sama lah 2.800 pegawai Holywing ya kreatif lah cari tempat yang lain yang lebih berkah yang halal. Ayo, ayo. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton